Pospam Mudik Lebaran di jalur kilometer 27 ke Jamatan Mestong menjadi tempat yang cocok bagi pemudik untuk beristirahat, karena petugas menyediakan tempat istirahat lengkap dengan kasur, tempat sholat, serta MCK untuk para pemudik, sehingga pemudik bisa beristirahat dengan nyaman di tempat yang telah disediakan oleh petugas. Selain memberi rasa aman kepada pemudik, Pospam di kilometer 27 juga memberikan rasa nyaman untuk para pemudik yang hendak istirahat. Sejumlah tempat telah disediakan, seperti tempat ibadah, tempat tidur lengkap dengan kasur yang sudah dialasi dengan tikar, serta tempat WC umum. Hal ini disediakan untuk kenyamanan para pemudik saat beristirahat di jalur Mestong Jambi, Palembang. Disampaikan oleh Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah bahwa selain tenaga medis yang standby, di posko petugas bersama jamat dan masyarakat desa Mestong juga menyediakan tempat istirahat lengkap dengan kasur, dan tempat ibadah, serta tidak kalah pentingnya MCK bersih untuk para pemudik yang ingin buang air besar atau kecil, bahkan mandi. Diketahui memang setiap tahunnya, Pospam di Mestong ini terus menyediakan tempat beristirahat bagi pemudik, dikarenakan halaman parkiran luas dan tempat nyaman untuk istirahat. Jalan capek dalam berkendara, mereka bisa istirahat di rest area yang sudah kita siapkan dengan fasilitas ada MCK, tempat sholat, tempat istirahat. Bila sementara mereka mau beristirahat di sini, menjelang, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Iya, masyarakat yang memang dari arah Jakarta dan sekitarnya Lampung, Palembang yang melewati melintasi jalur jalan Sumatera ini, Jambi, bila dalam berkendara itu lelah, capek, bisa beristirahat di rest area yang sudah kita siapkan di pos pengamanan di Simpang, Tempinu. Selain itu, AKP Taroni Zebuah mengimbau kepada pemudik, jika sampai di wilayah Mestong, pemudik merasa badan mulai lelah, maka singgah dan beristirahatlah di kilometer 27. Pos pam Mestong ini juga menyediakan tempat istirahat beserta tenaga kesehatan, obat-obatan, vitamin, dan lainnya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!